Intro Hai, welcome to 3 Minutes Political News edisi 27 November 2019 Berita pertama mengenai hasil pemilu distrik di Hong Kong Hong Kong baru saja melaksanakan pemilu distrik minggu 25 November yang lalu Dan hasilnya cukup mengejutkan karena 347 kursi dari 452 kursi yang diperebutkan di 18 distrik Direbut dan dimenangkan oleh calon-calon dari Partai Anti Beijing Hal ini merupakan kelanjutan dari demo berkepanjangan dari warga Hong Kong dan mahasiswa terhadap pemerintah Yang diawali dengan rencana munculnya RUU ekstradisi yang didukung oleh pemerintah Tiongkok Hasil pemilu distrik ini menunjukkan dukungan yang sangat besar dari warga Hong Kong Terhadap aspirasi para pendemo yang selama ini ditentang oleh pemerintah Dan hasil pemilu distrik ini bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi masa depan Hong Kong Dalam hubungannya dengan pemerintah Tiongkok Berita kedua tentang kontroversi pernyataan Agnes Monika Dalam interview di program Build Yahoo Agnes Monika menyatakan bahwa dia tidak berdarah Indonesia Melainkan Jerman, Jepang, dan Tiongkok Dan dia hanya lahir di Indonesia Pernyataan ini memunculkan kontra yang cukup banyak Karena menganggap Agnes Monika sebagai anak yang durhaka dan juga tidak nasionalis Dari kontroversi statement Agnes Monika ini Ada dua hal menarik yang menjadi catatan Yang pertama konsep berdarah Indonesia Ini adalah konsep yang menurut saya masih sangat bisa diperdebatkan Karena masuk ke dalam ranah menggolongkan sebagai penduduk asli Penduduk pribuni, pendatang, dan lain sebagainya Karena kalau kita melihat dari sejarah Indonesia sendiri Orang Indonesia awalnya berasal dari Tiongkok atau daerah Yunan Apakah sekarang kita semua adalah pendatang atau penduduk asli? Ini perlu masih menjadi perdebatan lagi Catatan yang kedua Jangan memotong statement orang Tanpa melihat konteks secara keseluruhan Karena bila Anda yang berpendapat kontra dan menuduh tidak nasionalis Apakah Anda sudah mendengarkan keseluruhan interview tersebut Yang berdurasi sekitar 27 menit Dimana sebetulnya Agnes Monika disitu menunjukkan kebanggaan dia sebagai warga Indonesia Yang lahir di tengah keberagaman dan betapa dia sebagai minoritas sangat dihargai oleh penduduk Indonesia Jadi sebenarnya konteks dari bagian interview tersebut Agnes Monika menyatakan kebanggaannya terhadap keberagaman Bineka Tunggal Ika Dan bagaimana pluralisme di Indonesia bisa saling menghargai minoritas dan mayoritas Terlepas dari kontroversi tersebut Kita sebagai bangsa Indonesia Mesti mendukung sepenuhnya perjuangan dari anak-anak muda Indonesia Yang bukan hanya maju di panggung nasional di Indonesia saja Tetapi maju di panggung internasional Yang akhirnya akan membawa nama dan kebanggaan terhadap Indonesia Demikian 3 Minutes Political News edisi hari ini Selamat bekerja, tetap semangat dan sampai bertemu besok